Ya, pemirsa sebanyak 2.400 vaksin COVID-19 dari China tiba di Indonesia. Nantinya vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis selesai, maka Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Pemilihan Sinovac sebagai mitra karena metode pembuatan vaksin sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Kita harus melakukan pengujian bahwa vaksin ini betul-betul efektif dan aman. Sehingga dalam perhitungan statistik saya mengumpulkan kurang lebih 1.620 untuk dilakukan penelitian. Ya, 1.620 orang-orang yang berumur 18 tahun sampai 59 tahun. Harapan saya tentu semuanya baik dan penelitian ini akan selesai pada bulan Januari. Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya. Dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini menambahkan kerja keras kami tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu. Karena kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat. Yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, apakah itu vaksin, apakah itu penyembuhan meningkat. Sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu, bukan. Karena disiplin protokol COVID-19 harus dijalankan. Pemerintah memprioritaskan penanganan COVID-19 di delapan provinsi. Diharapkan provinsi yang masih menjadi prioritas dengan zonasi risiko tinggi dan sedang menggalakkan dan menjalankan protokol kesehatan. Terlihat bahwa rata-rata kesembuhannya secara nasional adalah 52,47 persen. Di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak. Pada saat sekarang, pemerintah Indonesia memprioritaskan ke delapan provinsi, terutama dalam penanganan COVID-19. Karena delapan provinsi ini berkontribusi sekitar 74 persen dari total kasus yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami berharap bahwa provinsi-provinsi yang masih menjadi prioritas dan daerah-daerah dengan zonasi risiko tinggi dan sedang, untuk mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan.